Keinformasi lain pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang hari ini menjalani sidang perdana kasus penistaan agama di pengadilan negeri Indramayu, Jawa Barat dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum membacakan tiga dakwaan terhadap Panji Gumilang. Dakwaan primer yang disampaikan JPU berkaitan dengan menyiarkan berita bohong hingga sengaja memicu keonaran di tengah masyarakat. Selain itu, JPU mendakwa Panji dengan Undang-Undang ITE. Untuk dakwaan lainnya, yaitu pasal 156 huruf A KUHP mengenai kesengajaan di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sementara itu di luar ruang sidang, puluhan orang yang tergabung dalam aliansi santri dan rakyat Indramayu menggelar aksi unjuk rasa. Masa aksi memberikan karangan bunga kepada pihak PN Indramayu sebagai simbol agar persidangan terhadap Panji Gumilang berjalan adil.